niat mobilnya warna apa pak mud? ntar aja denger-denger ini banyak yang ngelamar ya ada lah ada ya? ada belum ada nah ini dan posisinya rudal setiap harinya itu dia dicantolin disini di depannya mas caranya disitu semuanya oh tidak di dalam ya? di luar ya? ada kalau setanung sungko oh biasanya sungko iya Alhamdulillah bisa lihat rudal langsung saya depan mata saya ini loh rudal dan kemarin yang dapat mobil mobil brio di tiket utama 11 juta smm dia hariannya gacor 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 dibuka ais langsung murik setiap hari kalau dibuka langsung padahal malam loh ini pak mamut pancan faktornya tinggi dia bulunya kalau saya lihat itu masih lumayan kok ini pak mamut enggak enggak terlalu tua gitu loh ya lumayan masih agak panjang kayak ya Allah ini londan kurung kemarin yang viral 500 juta ini di depan saya gini pak mamut pak mamut loh itu pialanya pialanya mana pak mamut pengen tahu pak mamut sammen ambilkan pak mamut sammen jadi saya gini sammen jadi saya gini temenan nih loh sammen bisa ngelihat langsung rudal di depan mata sampean lu kayak gini lho lho ini lho pialanya sammen pegang aja pak mamut kan pegang loh ini lho tak syuting ini pak mamut nah gini lho pak mamut bisa ditunjukkan disini lho ini lho juara 1 di smm fit di yogharafad dari sini jaraknya deket ya ternyata 30 menit 30 menit ya dari rumahnya pak mamut ini yang punya rudal ini ke gantangan smm yoga arafat cuman 30 menit gimana perasaannya pak mamut ya seneng banget seneng ya pialanya mau maaf pak mamut aja didol pialanya didol ini lagi ada acara apa anu tasaguran sama rekan-rekan mpv maksudnya tim sampean iya tasaguran atas kemenangan rudal kemenangan rudal dapat rezeki bagi-bagi gitu temen-temen gitu temen-temen kicomen ya hehehehe hehehehe bener rudal dan sewanger berarti hariannya dia sendiri gini pak mauski ada di luar nih pak burung enggak maksudnya burung-burung murai lain iya ada ada di mana di luar di luar di luar rumah sampean denger ya enggak papa kalau rudal kalau denger kalau di rumah diem maksudnya gak terganggu tapi kalau lihat oke itu langsung berarti kalau dia ngelihat baru tarung baru tarung ya kalau cuma denger aja enggak papa enggak papa tapi kalau di kantangan turun di muh dari mobil udah langsung minta tarung langsung bocor terus kayak kroso gitu ya bener-bener bener-bener ya wes gitu lah dan burung petarung itu dan rudal dan rudal ini di telinganya temen-temen ini burung baru kan yang baru naik ya pak yang menjadi gegirkan gitu loh yang menggegirkan ya iya betul burung baru kok isok menang gitu apa sampe anu ada doa kusus kemarin mau naik ya doa wisusya minta sama si yang kuasa hehehe alohumabariklana hehehe doa mangan nih hehehe oke mes sudah ditunggu banyak temen-temen dan jadi beliau nya ini tas akuran dan selamat sekali lagi buat pak mahmud atas prestasinya juara 1 di smm mudah-mudahan rudal ke depannya lebih bagus lagi amin 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 dan ada gecocokan amin 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 ada gecocokan namanya manusia betul 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 Pak Haji padahal kalau kita konfirmasi atau kita ngomong langsung pun enak ya Pak Haji oke kemarin Pak Brion minta dilebih atau berapa kan enak tapi hari itu juga selesai harganya jangan sampai ini minta di iain ditelepon lagi minta kita bingung Pak Haji iya memang orang ini lagi apa ya iya gak apa-apa gak apa-apa Pak Haji saya sudah terima kasih dibantu penginginan sama Pak Haji sepotnya aja dibikinan gue kan undangnya saat atau apa nanti betul makanya kalau kemarin kan kendalanya kita mau aniversari saya gak bisa ke Malang gitu Pak Haji kalau memang buru-buru bawa ke Viking aja aniversari Viking Arena tak bayar cash di tempat mau juara mau gak tak bayar di tempat eh kok malah orangnya ganti harga itu kan kaget Pak Haji kok kabur misalnya ini siap ya sabar tadi ini ada penyataan aku tadi ke mandirin ada baru tadi sudah tadi tadi saya barangkali gak tahu mahal mahal oh iya wis Pak Haji pokoknya saya pasrah monggo kalau soal harga yang penting konfirmasi saya gak masalah tapi kalau sudah jadi harga udah diketuk palu jangan berubah gitu Pak Haji iya dan saya juga betul jadi masalah betul iya ikhlas betul kalau dijual kalau gak ya jangan jangan kalau dijual dijual kalau enggak enggak betul Pak Haji jadi kita itu transaksi itu transaksi enak dan happy ke buruk juga happy ke saya pasti akan nampil bagus juga Pak Haji terima kasih Abah Muti Gandos malam hari ini atas undangannya syukuran kepada seluruh teman-teman MBP acaranya meriah semoga gaconya MB Rugal tetap stabil tetap di jalur suara laku satu oke terima kasih amin 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 terima kasih buat Abah Muti Gandos pemilik Murepatu Rugal semoga Rugal terdapatnya semakin stabil dan menjuara event-event nasional dengan tiket-tiket yang sangat berkelas oke lanjut lagi Pak Muti Ngabunten ini saya terima kasih sudah diundang ke sini iya sama-sama mas bisa menikmati rezekinya rudal iya terima kasih iya sama-sama bisa diceritakan sedikit Pak Mahmud kemarin suasananya gimana sih sampai di sana itu iya suasanya haru mas seneng seneng tak lihat kok samband itu kok gak bisa ngomong gitu saking harunya mas karena kan gak pernah main dengan tiket sebesar itu oke kan gak nyangka burung saya seperti itu dan bisa juara satu itu bisa juara satu gak nyangka kaya iya gak nyangka anu gak gerdeg gak mau naik itu kalau mau naik enggak mas kalau mau enggak enggak loh kok aneh ini kok aneh karena belum tanding mas malah santai aja oke masih rilek gitu oke tapi setelah setelah juara itu setelah juara keterharuan itu keterharuan yang luar biasa oke sampai apa ya apa mau nangis itu gak bisa gitu iya iya sujud syukur kemarin dan lihat ya iya iya alhamdulillah alhamdulillah iya dapet mobil Pak Mahmud iya seapa sih gak seneng nah itu niat mobilnya warna apa Pak Mahmud ntar aja denger-denger ini banyak yang ngelamar bener Pak Mahmud iya ada lah ada ada sudah gak ada kesepakatan rudal belum ada belum ada tapi telepon-telepon banyak masuk ini ya telepon kan biasa oke gajonya Pak Mahmud gajonya sendiri cuman rudal aja apa gimana Pak Mahmud iya yang selama ini saya pakai event-event besar ya rudal rudal itu iya kalau event-event latres itu itu ada ada itu kocil sama logosos roi ada lagi tapi dia belum mampu gitu belum mampu prediksi saya terus belum stabil oh iya berarti cuman rudal ini ya mampu level hariannya rudal ya di sini ya di sini setiap hari ya udah di sana setiap hari di sini iya kalau untuk pengembunan dimana biasanya di sana di sini di depan di depan ini setiap jam berapa biasa yang ngembunan jam 5 jam 5 sudah keluar sudah dari keluar jam 7 nyemburnya sampai jam 7 iya nggak ada rahasia nggak ada rahasia saya nggak pernah pakai yang lain doping-doping gitu nggak pernah nggak pakai gitu saya nggak suka burung dipakai doping doping-doping berarti pakan alami pakan alami ya sama fatehah mungkin hahaha 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 tapi ini jadi cerita ya buat sampean oh cerita iya dalam hidup sampean kan iya menjadikan suatu sejarah punya burung iseng isok dapat mobil nah iya hahaha lampu kok dijual makmu iya ndak lah hahaha gimana ya kebutuhan kebutuhan lah hahaha 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 ya mudah-mudahan nanti ada kecocokan harga amin 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 iya wes kan jenengan berusaha ya iya tapi belum ada penawaran ya belum ada cuma belum cocok ada belum cocok iya hahaha belum cocok belum cocok iya hahaha kapan dicocok rudal ini sebelumnya emang dapat dari mana pak dari kediri dari kediri iya saman beli berapa lama yang anu sekarang berapa lama lima bulan di tangan sampean di tangan saya lima bulan lima bulan itu burung dari kediri burung dari kediri burung dari kediri jenengan masih kontak-kontakan sama itu pemilik pesanan lama enggak 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 pernah kontak infonya dulu dia beli di apa trotolan apa sudah jadi apa gimana belinya dari trotol orangnya 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 beli di trotol iya terus samen beli di orangnya itu sudah prestasi sudah prestasi sudah prestasi samen pantau di sana adik saya yang pantau cuma saya dikirim videonya saya lihat videonya kok bagus kok saya feeling gitu akhirnya saya beli samen seret setelah habis samen beli apakah langsung prestasi langsung prestasi di samen langsung prestasi selama dipegang saya enggak pernah zong sama sekali samen ganteng itu enggak pernah zong enggak pernah zong selalu dapat selalu dapat hebat hebat ini burung ini berarti ya iya apa yang membuat dia itu ya pemenangan pak mudi kenapa kira-kira faktor rezeki hehehehe rezeki ini iya bener 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 kayak rudal ini iya iya gitu saya pegang burung ini gak pernah stabil kayak rudal tapi jenengan ini profilnya eh penggantangkah apa-apa ternak apa peripun iya pertama itu saya ternak ya juga main ternak juga main iya iya cuma mainnya kan di bawah gak pernah ke event-event besar lah oh latber-latpres iya lokal iya paling terus paling anu itu kap gitu aja oke berarti peternak jenengan ini sekarang masih aktif udah gak aktif tinggal satu induk aja tinggal satu induk iya terus harus tahu rasanya rudal stabil gini akhirnya sampai fokus gitu iya iya prestasinya rudal sebelum di SMM ini dimana saja boleh diceritakan di di Sultan terus di Prasasti iya terus di KJB KJB iya terus di SKN SKN terus di SMM Kopdar itu sama di Anu Kemarin di Vidyogara Pak iya hebat sekali kurung itu berarti dia lompanya di besar-besar termasuk ya iya mulai saya dapat saya langsung kan saya langsung coba waktu itu di Sultan tak tiketin 1200 itu langsung poncer 2 kali eh 3 kali itu poncer terus 3 kali naik poncer terus poncer terus untuk perawatannya sendiri susah enak sekali enak sekali enak sekali enak sekali bisa dijelaskan sedikit untuk pengembunan penjemuran pagi jam 5 mbun jam 7 langsung mandi habis mandi dikasih jangkrik dua dikasih ular udah masuk sore dikasih jangkrik dua krodong udah berarti ya wes seperti burung-burung biasanya seperti burung-burung biasa ya gak ada yang membedakan gak ada yang membedakan dia nenggar juga gak pernah nenggar gak pernah masuk tenggaran gak pernah setiap hari disangkar ya disangkar ini baru-baru kali ini ya Pak Mut punya burung kayak gini baru-baru kali ini enggak sayang tak kalau dijual kan sudah membawakan rezeki bagi sampean ya namanya ya sayang aja cuma gimana ya kalau udah bagi saya kan udah apa ya udah cukup lah untuk harganya oh gitu gitu berarti nek sudah memenuhi syarat misalkan pantes gitu ya pantes ya gak sesuai dengan prestasinya ya dengan kestabilannya itu kalau gak salah pertama kali burung itu viral di Prasasti kemarin ya viralnya itu ya gandengan pojok nomor 22 22 itu ya wah bikin geger itu nah kok niat ke Prasasti kemarin itu niatnya gimana ya karena disana kan apa ya lomba disana kan udah saya pernah kesana dia nyaman iya terus jurinya kan ya enak terus bisa menikmati burung gitu jadi senang saya kesana gitu niat kedepan pengen dilombakan kemana? iya ke SNM lagi ke SNM lagi? iya misal mulai sampai jumpa lis Amin 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 Amin